Jaringan penyelundup narkoba menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan seorang kurir wanita untuk mengelabui petugas. Di lembaga pemasyarakatan Banjai, Bandung, Jawa Barat terungkap modus operandi baru. Seorang tersangka kurir, Dewi Elisa Paharah, tak berkutik usai tertangkap basah. Yang mengejutkan janda berusia 28 tahun itu menyembunyikan sabu di kemaluannya, tak tanggung-tanggung barang haram itu seberat 25,5 gram, bernilai lebih dari 38 juta rupiah. Selain sabu, petugas minta tiga buah ponsel dan beberapa kartu SIM card lainnya. Selagi diamankan, bahkan Dewi sempat menerima telepon dari bandar narkoba di hadapan petugas. Disuruh sama di pacar ade atau sama yang nyuruhnya? Ada berapa kaya deh? Ada sekalian. Di kecumpahan? Di kecumpahan? Awalnya wanita asal Dusun Sukajaya, Kecamatan Cibugel itu datang untuk membesuk pacarnya yang mendekam di tahanan. Namun gerak-geriknya menimbulkan kecurigaan. Usai digeledah, Dewi tak bisa mengelak lagi. Sementara Bojes pacar tersangka kurir turut diperiksa oleh petugas karena diduga ikut terlibat. Selanjutnya kasus ini ditangani oleh satuan narkoba Polda Jabar untuk membongkar jaringan narkoba antar lapas. Demikian laporan Asep Barbara dari Bandung, Jawa Barat.